halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel underbump hidroponik oke teman teman kemarin ada yang tanya cara membedakan antara antara cabang air dengan pohon induk ya teman teman ya jadi jangan sampai salah apabila kita melakukan proses pruning atau pemangkasan jadi kita harus bisa membedakan antara cabang air dengan cabang induk langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dalam satu pohon itu akan kita buat indukan berapa ya jadi kalau untuk untuk tomat seri kali ini kami hanya buat indukan dua ya teman teman ya jadi dalam satu oke lah ini ini satu batang ya teman teman ini bisa kita lihat ini satu batang kemudian dari sini kita cabang dua jadi contohnya seperti ini nah cabang inilah batang inilah yang akan kami buahkan ya teman 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 bisa lihat ini cabang ini mengeluarkan buah kemudian ini juga mengeluarkan buah dan sampai ke atas ya teman teman ini masih saya bilang pohon induk ya ini cabang airnya sudah kami buang nanti kita akan cari yang ada cabang airnya terus yang indukan satunya lagi ya teman teman bisa lihat ya indukannya satunya ini ini ada bunganya kemudian nah inilah inilah yang dikatakan cabang air teman teman ya pokoknya yang keluar dari ketiak ketiak seperti ini teman teman ketiaknya daun tangkai daun nah ini yang dikatakan cabang air ini harus kita buang ya supaya pertumbuhannya fokus ke batang induk dengan ke buah bunga dan buahnya ya ini ini teman teman kalau bedanya cabang air dengan cabang induk jadi cabang air itu dia eh cabang induk itu akan mengeluarkan bunga seperti ini ya teman teman bisa lihat ini bunganya ini bakal buah kemudian kita akan naik ke atas naik ke atas nah ini yang keluar dari ketiaknya ya teman teman ini harus kita buang bisa menggunakan gunting atau bisa langsung menggunakan tangan ya seperti ini contohnya ini namanya cabang air ini juga teman teman bisa perbanyak ya cabang air ini eh maksudnya dibuat tanaman lagi bisa dengan cara direndam menggunakan rock wool atau kokopit kurang lebih 1 cm dari bawah nah dia nanti akan keluar akar dan bisa ditanam kembali jadi contohnya seperti itu tadi teman teman ini ini bunga ya ini biasanya kalau tanaman subur itu bunga di atasnya bunga itu akan mengeluarkan cabang lagi jadi kita harus buang ya tunas lagi biasanya kita harus buang supaya kita akan lebih fokus ke pembuahannya saja teman teman bisa lihat ya ini kalau kita melakukan pemangkasan ini fungsinya adalah untuk sirkulasi sirkulasi terus kemudian pertumbuhannya biar bisa lebih merata ini ini cabang air ya teman teman ini harus sering kita kontrol karena cabang air ini sangat cepat proses pertumbuhannya ini induk ini terus ini cabang 2 kami buat cabang 2 naik jadi ini ini cabang airnya teman teman ini cabang airnya dan ini cabang airnya juga kita harus sering kontrol ya supaya tanamannya lebih seragam seperti ini ini yang sebelah tadi tomat cherry yang ini tomat tomat buah ya ini merknya barito teman teman bisa mencari mungkin benih yang lebih berkualitas jadi tidak ada unsur promosi ya untuk disini teman teman bebas untuk memilih bibit yang paling utama adalah perawatan ya karena perawatan ini akan menentukan hasil panen kita ke depannya oke teman teman terima kasih sudah nonton videonya apabila ada pertanyaan silahkan komen kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like ya sampai berjumpa lagi di episode episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati